Pada bulan November yang lalu, Millie Bobby Brown terlihat sangat akrab dengan salah satu rapper ternama yaitu Drake. Keduanya terlihat sama-sama memamerkan kedekatan mereka dengan mengunggah foto yang sama ke akun Instagram masing-masing. Awalnya, Brown bertemu dengan pelantun lagu One Dance di Brisbane, Australia. Kala itu, Drake sedang mengelar konser merupakan bagian dari tour konsernya bertajuk Boy Smith World Tour. Dan belum lama ini, Brown terlihat kembali mengunggah momen kebersamaannya dengan rapper berusia 31 tahun tersebut. Sontak foto tersebut mengundang reaksi netizen untuk memberikan komentar mereka. Namun, sampai saat ini Millie masih mengaku menjalin persahabatan saja dengan Drake. Rumah produksi Lucasfilm akan segera merilis spin-off film Star Wars Solo, A Star Wars Story. Ia mengangkat kisah muda tokoh Han Solo. Dalam cerita saga Star Wars, Han Solo yang diperankan oleh aktor Harrison Ford tewas dalam film Star Wars The Force Awakens. Ia tewas di tangan anaknya sendiri, Kilo Ren. Teaser berdurasi 1 menit yang dirilis 4 Februari yang lalu itu, memperlihatkan Han Solo muda sebelum bergabung dengan Rebellion. Pada awal adegan, tampak percakapan tentang perekrutan anggota pasukan zaman imperial pasca runtuhnya Republik. Adegan selanjutnya memperlihatkan kemunculan pesawat legendari Star Wars, Millennium Falcon, bersama dengan kemunculannya rekan Han, Chewbacca. Dalam proses pembuatannya, Solo, A Star Wars Story sempat menimbulkan kekeseruhan. Karena di tengah produksi, dua sutradaranya yang bernama Christopher Miller dan Phil Lord memilih keluar setelah berseteru dengan petinggi lukas film dan penulis skenario, Lawrence Kasdan. Rencananya, film Solo, A Star Wars Story ini akan dirilis pada bulan Mei mendatang. Tidak hanya mengagumkan dengan karyanya di industri musik, penyanyi kelahiran Barbados Kepulauan Karibia, Rihanna bersama dengan Presiden Perancis, Immanuel Markon, belum lama ini memimpin sebuah konferensi tentang peningkatan standar pendidikan global di Dakar, Senegal, Afrika Barat. Konferensi ini pun bertujuan untuk mengumpulkan dana yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di negara-negara berkembang. Selain itu, Rihanna juga mendesak pemimpin barat lainnya, termasuk Perdana Menteri Inggris, untuk ikut berkontribusi dalam konferensi ini. Rihanna sendiri hadir di acara konferensi pendidikan tersebut sebagai duta besar untuk kemitraan global pendidikan, atau yang lebih dikenal sebagai Global Partnership for Education yang memiliki wilayah kerja tersebar di 65 negara. Jadi gimana nih Mili Bobby Brown? Mau polarifikasi? Saya mewakili Mili Bobby Brown, tapi Mili Bobby Brown itu baru 14 tahun, dan dia bilang, he's just a great person, memang kayak kakak gitu ya, karena sebenarnya punya pacar Mili Bobby Brown itu. Iya, sebenarnya udah punya cowok loh, Mili. Oke, dengan informasi tadi, berakhir sudah kebersamaan kita di Antartem News kali ini. Sampai ketemu besok lagi ya, good people. Bye, have a good day. Sub indo by broth3rmax